Intro Program belajar dari rumah yang disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi milik negara TVRI masih akan ditanyakan kembali dimasukti berlebaran 2020 seperti saat ini Jumat 22 Mei 2020 Intro Namun sebelum kita membahas soal dan jawaban program belajar dari rumah hari ini ada baiknya untuk kalian terlalu dulu klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang program belajar dari rumah di hari-hari selanjutnya Intro Ya program belajar dari rumah yang disiarkan stasiun televisi milik negara TVRI masih akan tetap ditayangkan di masa libur lebaran 2020 seperti saat ini akan tetapi siaran program belajar dari rumah pada musim libur lebaran 2020 akan berbeda dari pekan-pekan sebelumnya yang mengedepankan tayangan dengan bersifat pembelajaran baku Nah pada pekan ini TVRI dan Kementikbud bakal menyajikan program tontonan santai berupa film dan video menghibur dengan catatan tayangan itu tetap memiliki motor edukasi yang tinggi sebagai pembelajaran anak lidiknya Intro Terkhusus untuk kalian anak D di kelas 4 KM 6 SD soal dan jawaban pada Jumat 22 Mei 2020 ini adalah kalian hanya diminta untuk menyaksikan tayangan Anti Corruption Film Festival dengan judul Repetisi Ilusi dan Sebuah Nama Simaklah tayangan dengan baik supaya kalian bisa memahami materi yang disampaikan kemudian jangan lupa catat dan rikaslah materi yang disampaikan dalam tayangan tadi soal nomor 1 soal nomor 1 rangkumlah cerita dari tayangan hari ini jawaban soal nomor 1 A. Rangkuman cerita Anti Corruption Film Festival Repetisi Ilusi Mina seorang pekerja kebersihan kantor yang melakukan keseriannya seperti biasa hingga suatu malam disaat ia sedang menyiapkan semangkok sotomi untuk Jody salah satu karyawan kantor Mina berpikir untuk melakukan tindakan korupsi dengan menyisihkan beberapa uang kembalian milik Jody tanpa semua pampuannya nah dari situlah fenomena aneh pun terjadi ketika dirinya membuat ia selalu kembali ke beristiwa korupsi yang ia lakukan B. Rangkuman cerita anti korupsi film festival sebuah nama Dina ditugaskan untuk mencatat nama murid yang gaduh saat pelajaran hal ini menimbulkan konflik antara Dina dan teman-teman sekelasnya bagaimana respon Dina dalam menghadapi konflik tersebut? cara Dina untuk menghentikan konflik tersebut tidak lain adalah dengan turut mencatat namanya sendiri di dalam daftar nama murid yang gaduh saat pelajaran berlangsung oke adik-adik jawaban di atas hanya bisa kalian ambil jika guru kalian meminta kalian untuk merangkum cerita yang disampaikan atau meminta kalian untuk memahami apa yang bisa dipelajari dari telah hari ini sekian untuk hari ini ya buat kalian yang ingin laksikan terjalan belajar dari rumah melalui live streaming kalian bisa langsung klik saja link live streaming yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini sampai jumpa lagi di hari berikutnya selamat menikmati